Halo, bergabung kembali di channel berfiskal.com Channel yang akan membahas tentang segala hal di dalam fisika dasar Oke, teman-teman kita lanjutkan tentang gelombang Materi baru, gelombang ini Di dalam kesempatan ini, gelombang di semester 1 itu membahas tentang gelombang mekanik Oke, jadi di semester 1 kita akan belajar tentang gelombang Gelombang mekanik Nah, salah satu contoh atau materi yang akan dibahas dengan gelombang mekanik itu adalah gelombang tali Gelombang tali dan gelombang bunyi Gelombang tali dan gelombang bunyi Bunyi Oke, nah gelombang itu sesuatu yang dia itu berosilasi dan merambat Kemudian dia itu membawa sebuah materi ataupun energi Jadi definisi gelombang itu apa teman-teman? Jadi definisi gelombang adalah Dia itu sebuah perpindahan ya Perpindahan materi ataupun energi Perpindahan materi Perpindahan materi atau energi ya Oke Dan Biasanya dia berosilasi Berosilasi dan merambat Perpindahan materi atau merambat Dan merambat mulai Dan merambat Berdasarkan medium ya teman-teman ya Berdasarkan medium Berdasarkan medium Nah, gelombang itu akan dibagi menjadi tiga Ya, ada gelombang mekanik Gelombang mekanik Ya Yang ini Oke Gelombang mekanik Oke Kemudian ada gelombang elektromagnetik Ya Atau gelombang EM Biasanya terus ya Gelombang elektromagnetik Elektromagnetik Magnetik Dan yang terakhir adalah gelombang materi Gelombang Materi Gelombang mekanik adalah Sebuah gelombang yang Dia Memerlukan atau dia itu merambat Melalui sebuah medium Jadi ini memerlukan sebuah medium Medium Ada mediumnya Mediumnya macam-macam Ada jar cair, jar padat Gas dan sebagainya Kemudian Gelombang mekanik ini Salah satu contohnya Gelombang tali Gelombang tali Misalkan Bunyi Gitu kan Bunyi Gelombang apa labi Air Dan sebagainya Kalau gelombang elektromagnetik Dia tanpa perantara Teman-teman Biasanya melalui Ruang hampa Ruang hampa Contohnya banyak Elektronik yang kita gunakan Berdasarkan Ruang elektromagnetik Perambatannya Itu misalkan Gelombang TV Gelombang radio Gelombang cahaya Atau gelombang cahaya Cahaya Merambat Dari matahari Ke bumi Itu sampai Kesini Melewati ruang hampa Itu adalah gelombang cahaya Dan yang terakhir adalah Gelombang materi Gelombang materi ini Teman-teman Teman-teman jarang Jarang Melihat atau mendengarnya Ini berdasarkan penyusun materi Seperti Misalkan Proton Partikel-partikel Intinya Partikel-partikel elektron Dan sebagainya Elektron Jadi Perpindahan Yang melibatkan Materi-materi penyusun Dari sebuah benda Intinya partikel-partikel yang sangat kecil Kemudian Jika berdasarkan Arah rambatnya Teman-teman Eh sorry Berdasarkan arah Getarnya ya Kalau kita tinjau dari arah getar Arah getarnya Nanti Si gelombang ini Akan terbagi di dua Yang pertama Gelombang transversal Gelombang Transversal Dan Kemudian ini Ada Namanya gelombang longitudinal 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 Nah gitu Gelombang transversal Itu gelombang yang Arah rambatnya Dengan urus Dengan arah getarnya Oke Seperti ini Oke Kita akan berjalan mengecil Oke Nah seperti itu Arah getarnya itu vertikal Nah ini arah getarnya Kalau arah rambatnya itu horizontal Sini Berarti tegak lurus Antara ini sama ini Tegak lurus Oke Contohnya gelombang tali Contohnya gelombang tali Gelombang padat tali Kalau gelombang longitudinal Ini berarti Ini berarti Arah getar Dan arah rambatnya itu sejajar Jadi arah getar Dan rambatnya sejajar Sejajar Seperti ini Jadi dia itu merambat ke kanan Misalkan ya Dan bergetarnya pun dia ke kanan Contohnya gelombang bunyi Kemudian Si gelombang ini Selain dia berosilasi Teman-teman Dia merambat Dan dia berarti Perpindahan Perpindahannya Perpindahan partikelnya Itu merupakan sebuah Fungsi Jadi y itu perpindahannya Sebuah fungsi dari X, T Nah biasanya Kalau osilasi Sebuah persamaan osilasi Yang periodik Itu biasanya Menggunakan sinusoidal Fungsinya Jadi saya tulis Sin Sorry A Sin KX Min WT Seperti itu ya KX Min WT Nah seperti itu Min itu menunjukkan Arahnya ke kanan Nanti kita bahas ya Di video selanjutnya Kalau plus Artinya ke kiri Oke Nah Jadi fungsinya Seperti ini teman-teman Jadi yaitu Akan Berubah Ya merupakan fungsi X dan T Saat YM Sin KX Min Omega T Seperti itu teman-teman Oke Nah kita akan meninjau Masing-masing dari Simbol-simbol ini YM ini menunjukkan Sebuah Perpindahan Ya perpindahan Vertikal Dari Partikel ya Perpindahan vertikal Vertikal Dari partikel Oke Jadi kalau saya gambar Seperti ini Oke teman-teman Seperti ini Nah jadi yaitu Perpindahan posisi partikel Di tiap titik Nah seperti ini Ini perpindahan dia Jadi dia akan berpindah Turun Naik turun Seperti itu y nya Nah ini ya Posisi Ini y Ini y Ini y Seperti itu lah Ya Kemudian YM YM Mempakan amplitude Nah amplitude itu Artinya apa Perpindahan Partikel yang maksimal Maksimum ya Oke Kemudian ada K K itu bilangan gelombang Bilangan gelombang Yang menyatakan Ada berapa sih Banyaknya gelombang Dalam oscilasi itu Ya Di dalam Persamaan itu Ada berapa gelombang X Menunjukkan ya Jarak ya Jarak perubahan Posisinya tiap waktu Ya Kira Tiap jarak W Omega Itu menunjukkan Prevensi sudut Atau Kecepatan Sudut Ya Prevensi sudut Sedangkan T Itu waktu ya Nah dan Di dalam kurung Ini ada KX miletek Nah ini namanya Fasa Fasa Jadi fasa itu adalah Sudut ya Kalau di dalam grafik itu Kayak gini Ini fasa Ini fasa Pokoknya segini Fasa juga Ini segini Fasa ya Pokoknya setiap Satu Apa Satu Gambar Ya Satu cuplikan Yang menunjukkan Perpindahan Dan Arah Ini ya Arah lambatnya Itu menunjukkan Fasa Sudutnya Oke Kita akan jelaskan Satu-satu Tentang Apa itu Amplitudo Dan itu Fasa Oke Saya tulis Amplitudo 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 itu Ia maksimum ya Nah ini adalah Sebuah Perpindahan Maksimum Nilainya Positif Konstanta Konstan Konstanta Positif Jadi Kalau di persamaan Negatif Itu menunjukkan Bahwa Gerakan gelombangnya Arahnya Senang bergerak Arah Kemana Kalau negatif Misalkan Arahnya kebawah Kan Ini Amplitudo Maksimum Pindahan maksimum Ada di atas Dan di bawah Oke Tapi pada saat Negatif Dia ada di sini Dia ada di sini Kalau positif Dia ada di puncak Positif Kemudian ada tadi Amplitudo Dan fasa Kalau fasa Itu adalah KX Min WT Yang di dalam sinnya Ini sin itu Menunjukkan Dia osilasi Ya sin itu Berarti KX Min WT Itu Menunjukkan Sebuah fasa Ya teman teman Jadi fasa ini Dia bergantung Nilai sin Sin itu bergantung Bergantung fasa ini Ini kan sudut Nah nilainya adalah Sines Maksimumnya adalah Sines fasa Itu dari plus 1 Ya Sampai min Min 1 Nah dia Dia berosilasi Dari plus 1 Dan minus 1 Itu nilai fasa Jadi sudutnya antara itu Kemudian Kita akan Lanjutkan ke Panjang gelombang Dan bilang gelombang Oke Saya hapus Ya teman teman Kita akan Apa itu definisi Dari panjang gelombang Oke Misalkan ada sebuah Gelombang yang merambat Dan berosilasi Seperti itu Oke Nah seperti ini Satu Dua Seperti itu ya Kita akan meninjau Apa itu panjang gelombang Dan bilang gelombang Panjang gelombang Panjang gelombang dulu Jadi panjang gelombang itu apa Jarak antara Dua muka gelombang Itulah maksudnya Jadi jarak antara Jarak Antara Dua muka gelombang Nah gitu ya Jadi muka gelombang Misalkan Misalkan Titiknya disini Ya titiknya Titik Partikel Kemudian muka gelombangnya lagi Nanti akan ada disini Nah Jadi dia akan berulang Muncul kembali Nah ini namanya Satu lambda Ini satu lambda Nah Kalau kita pinjau pada saat T yang sebenarnya 0 Kalau pada saat T yang sebenarnya 0 Nanti kita punya Hubungan Y dengan X Nah Muka gelombang Muka gelombang pada saat X1 X1 disini Muka gelombangnya Itu persamaannya menjadi Y Atau YM YM Sin Sin KX1 Ditambah Kalambda Seperti itu YM Sin KX1 Nah Di dalam trigonometri Atau di dalam fungsi Sines Pengulangan Pengulangan muka gelombang ini Pengulangan itu akan terjadi Setiap periode Periode 2pi Jadi setiap periode 2pi Setiap periode Jadi selama 2pi Nilai itu akan muncul kembali Otomatis Si benda ini adalah Sampai dengan 2pi Jadi saya tulisnya begini Yesin Jadi dia berulang kembali Si KX Apa Muka gelombang ini Sudah 2pi Berarti 2pi nya adalah K lambda Oh Berarti 2pi nya adalah K lambda Berarti K itu apa 2pi per lambda Nah Begitu Muncul nilai K Jadi ini menunjukkan Bilang gelombang Jadi bilangan gelombang itu Ini bilangan gelombang Bilangan gelombang Bilangan gelombang itu menunjukkan Ada berapa sih Gelombang yang terjadi Ya di dalam Persamaan itu Seperti itu teman-teman Oke Kemudian kita lanjutkan Ke periode Periode Fragment Fragmentsi Saya hapus Oke Kalau periode Periode Nah ini adalah Waktu Waktu yang dibutuhkan Untuk melakukan Sebuah Satu gelombang penuh Atau satu getaran penuh Satu osilasi Jadi waktu Untuk menempuh Satu osilasi Osilasi Itu periode Oke Kalau saya gambarkan Ya Grafiknya seperti ini Sorry Gambarnya yang kait tadi Seperti ini Nah Jadi misalkan gelombangnya Awalnya disini Oke Akhir-akhir Periode nya nanti Bakal muncul disini Ini satu periode Nah ini satu osilasi Nah ini menunjukkan Satu periode Nah Jika kita tinjau pada saat X nya semenangkan 0 Maka kita punya Hubungan antara Perpindahan Partikel dengan Waktunya ya Berarti ini T1 Teman-teman Ini T2 Nah Dengan analogi Cara yang sama itu Kita punya Sorry Fungsinya jadi X nya 0 T Nah seperti itu Jadi Y maksimum Sin 0 Min Omega T Jadi YM Sin Min Omega T Nah jadi Min itu jadi Min 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 YM Sin Omega T Muka gelombang Di titik T1 Muka gelombangnya Itu akan sama Jadi nanti YM Sin Omega T1 Itu akan sama Ini minus Sama dengan minus YM Sin Pada saat Omega T2 Nah Kemudian Teman-teman hitung Bahwa T2 itu Sudah berpindah Sejauh Omega T1 Ditambah Omega T Nah Jadi T2 itu Itu adalah T1 Ditambah Variable Sudah berpindah Sejauh T Akibatnya Pengulangan Kembali terjadi Fungsi Sin Sebesar 2P Oh berarti 2P nya adalah Sama dengan Omega T Yang ini Nah Berarti kita punya Hubungan Omega nya adalah 2P per Per T Nah ini Sedangkan kita tahu Bahwa T adalah 1 per F Atau F Adalah Sepert T Nah jadi Bentuk lainnya adalah 2P 2P F Gitu Teman-teman Yang terakhir adalah Fasa Fasa Atau Konstanta Fasa Nah Oke Konstanta Fasa Kita akan Lihat Seperti apa Jadi ada Namanya Konstanta Fasa Konstanta Fasa Nah Biasanya Persamaan Yang Umumnya Seperti ini Teman-teman YX Komate Adalah A Atau YM YM Sin KX Min Omega T Ditambah Fasa Fasa Yang ini Namanya Konstanta Fasa Ini namanya Konstanta Fasa Konstanta Fasa Jadi sudut Awal Sudut awal Nah Perbedaannya Kalau ditambah Sesuatu itu Misalkan begini Ini adalah Grafik Sin Tanpa Ada Fasanya Seperti ini Nah Seperti ini Teman-teman Ini adalah Y Sebenarnya A Misal A Sin K X Min W T Kalau teman-teman Tambahkan Fasanya Misal Piper 2 Jadi Y Sebenarnya A Sin K X Min W T Tambah Piper 2 Ini artinya Teman-teman Menggeser kurva Ke kiri Sebesar Piper 2 Piper 2 Yang ini Kan Disini Teman-teman Akan Menggeser Kurva Ke kiri Sebesar Piper 2 Berarti Teman-teman Akan Menjadi Seperti Nah Jadi Digeser Ke sini Jadi Yang ini Konsantannya Ada Fasa Konsantannya Nambah Piper 2 Seperti Oke Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Dukung terus Dengan ini Dengan cara Klik Tombol Subscribe Dan Lancangnya Share Kemudian Sekalian Bagi teman-teman Yang kesulitan Di dalam Fisika Dasar Ataupun Matematika Atau Kalkulus Atau Kimia Dasar Atau Pengenalan Komputer Fik Payton C++ Atau Mat Teman-teman Bisa Bergabung Dengan Mese Jadi Disini Fasilitasnya Sangat Komplit Dibantu Terkait Tutorial Solusinya Sudah ada Lengkap PDF Begitupun Nanti Teman-teman PR Praktikum Dan lain-lain Dibantu Pengerjaan Soalnya Kalau Ujian Sama Kuis Nanti Berjuang Sendiri Kita Membantu Pemahaman Materi Sampai jumpa Salam Belfisika.com Dadah